Para pembalap mulai turun ke sirkuit, Scott Redding masih asik kasih makan monyet. Alik Lois tunjukkan sungguh aspal Madalika. WSBK Madalika 2022 akan berlangsung di sirkuit Madalika, atau Pertamina Madalika Internasional Sirkuit akhir pekan ini 11-13 November 2022. Para pembalap sudah sampai lombok untuk menghadapi ronda WSBK Madalika 2022. Beberapa di antaranya ada Alik Lois, Andrea Locatelli, Scott Redding, dan yang baru saja tiba adalah sang juara pertahan Toprak Rasgatioglu. Toprak yang baru saja mendarat memilih santai duduk di pinggir kolam hotel dan mencari SDGEN bersama rekan satu timnya Andrea Locatelli. Seperti yang terlihat di Instastory miliknya. Berbeda dengan Toprak, Scott Redding yang tiba terlebih dulu bersama pasangannya memilih mengeksplorasi lombok. Kali ini dia terpantau memberi makan monyet. Monyet liar saat sarapan, tulis Redding di Instastory miliknya. Setelah memberi makan monyet, Redding dan pasangan yang bergantian mencari sarapan. Terlihat ia menyantap telur ceplok dan juga SDGEN. Sementara itu, Sheffy Virgi dan Iker Leguona memilih bersepeda bersama menuju sirkuit Madalika. Lap pertama di Madalika, tulis Sheffy di Instastory miliknya. Di waktu yang bersamaan, pembalap Kawasaki Jonathan Rea memilih pedagi bukit yang ada di samping sirkuit Madalika. Nampaknya dia ingin melihat layout sirkuit dari sisi yang berbeda. Sebelumnya pembalap, patah Yamaha Andrea Locatelli terpantau menjadi manusia senja. Dengan melakukan jogging di sirkuit Madalika pada sore hari menjelang malam. Seperti yang terlihat di Instastory tim patah Yamaha, nampaknya suhu Madalika benar-benar terasa panas bagi para pembalap WSBG. Locatelli pun berjucuran keringat setelah menyelesaikan aktivitas larinya. Yang terakhir, Alec Lovis menunjukkan betapa panasnya aspal Madalika. Siang ini, suhu aspal mencapai 66,4 derajat Celcius, seperti yang tampak pada Instastory miliknya. Tidak membutuhkan penghangat ban lagi, kata Lovis. Bos Dukati terpantau meluncur ke Madalika, pertanda bahwa akan merayakan kelar juara Madalika. Paolo Siabati terlihat akan terbang menuju Indonesia, terlihat dari Instastory miliknya. Madalika SBK, aku datang, tulis Siabati. Nampaknya setelah berpesta dengan juara MotoGP, kali ini Siabati ingin berpesta lagi dengan tim Dukati yang ada di WSBG. Karena salah satu pembalapnya, Alvaro Bautista berpeluang menguji gelar juara Wood Superbike di Madalika. Alvaro Bautista bisa memastikan gelar juara dunia Wood Superbike 2022 pada pelapan Wood Superbike Madalika 2022 setelah sampai dengan 13 November 2022. Berikut syarat Alvaro Bautista menjadi juara dunia di Wood Superbike Madalika 2022. Usai dominasi di Wood Superbike Argentina, Bautista semakin kokoh di puncak Laseman dengan 507 poin. Pembalap 37 tahun itu finish di posisi terdepan dalam race pertama dan race kedua. Kemudian menelesaikan sprint race di peringkat kedua. Bautista menjaga jarak 82 poin dengan toprak Rasgat Yoglo di peringkat kedua kelas semen sementara. Jika mampu mempertahankan konsistensi, bukan tak mungkin sirkuit Madalika bisa menjadi saksi gelar juara Wood Superbike pertama baginya. Namun pembalap Aruba Racing itu perlu memperhatikan beberapa syarat jika ingin memastikan gelar juara dunia di Wood Superbike Madalika 2022. Jika tidak, ia harus bisa mengunci gelar di Wood Superbike Australia sebagai penutup musim 2022. Bautista bisa memastikan gelar juara di race pertama Wood Superbike Madalika jika mampu unggul 17 poin atas toprak di race pertama. Dan unggul 1 poin atas Jonathan Ria. Matan pembalap MotoGP itu perlu margin 99 poin untuk memastikan gelar juara dunia usai race pertama Wood Superbike.